Siapa kita? Siapa kita? Kiberjadangan Kuwait Sulaiman Abdul Gopur merasa terpukul dengan kekalahan 21 atas tim Nas Indonesia yakni pada pertandingan perdana grup A Bapak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Kamis Dini hari tadi Kuwait sebenarnya sempat unggul terlebih dahulu melalui tandukan Yosef Naser pada menit ke-40 Namun selang 4 menis, tim Nas Indonesia mampu menyambahkan kedudukan melalui eksekusi penalti Mark Blok serta sontekan Rahmat Irianto di awal Bapak kedua membuat Indonesia membalikan keadaan Kemenangan yang diraih Indonesia sangat mengujudkan bagi Kuwait Apalagi kekalahan itu diperoleh Kuwait setelah terakhir kali terjadi pada 25 Oktober 1989 yakni di turnamen Piala Merdeka yang diadakan di Malaysia Tentu saja kekalahan ini membuat langkah Kuwait untuk lolos keputaran final menjadi makin berat Setelah menghadapi Nepal pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat Kuwait akan menjalani laga terakhirnya melawan Jordania pada pekan depan Situasi itu diakui oleh Abdul Gopur dimana menurut pria berusia 31 tahun ini kekalahan tersebut sangat memalukan karena diperoleh di kandang dan dihadapan supporter sendiri Kedari demikian Abdul Gopur menegaskan bahwa mereka akan berusaha bangki di dua pertandingan sisa Kekalahan dari Indonesia membuat Al-Azraq mendapatkan kritikan dari media setempat Sejumlah media menilai performa yang diperlihatkan oleh Badr Al-Mutawa dan kawan-kawan sangat buruk dan tidak seperti biasanya Sebelumnya Kuwait dinilai mengalami penurunan performa sepanjang tahun ini Pada akhir 2021 Kuwait berada di posisi 141 peringkat FIFA dan menduduki tempat ke-146 Hal itu tidak lepas dari sejumlah pertandingan uji coba yang dilakoni sejak 2022 Dimana Kuwait masing-masing mendapatkan dua kemenangan dan kekalahan serta satu imbang Sementara itu untuk timnas Indonesia Gini menempati peringkat dua di grup A setelah Yordania juga meraih poin penuh atas Nepal dengan skor 2-0 Selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi timnas Yordania dalam matchday kedua kualifikasi Piala Asia 2023 yakni pada minggu 12 Juni dini hari waktu Indonesia Barat Lalu Indonesia akan menghadapi laga terakhirnya pada babak kualifikasi dengan menghadapi Nepal pada hari Rabu 14 Juni 2022 Kuda meraih tiket putaran final Piala Asia 2023 Timnas Indonesia harus meraih kemenangan dalam dua laga terakhir itu Dengan demikian status juara grup A akan menjadi milik Indonesia sehingga tiket putaran final pasti ada di genggaman Sebab juara setiap grup berhak lolos secara otomatis Jaau! Jaau! Capasih! Jaau! Jaau! Terima kasih.